Tuhan ingin kita mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang benar tentang yang namanya penderitaan, kesulitan, atau kesesakan. Kalau kita gak mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang benar, maka kita bisa jatuh di dalam lubang yang namanya mengasihani diri sendiri, keputus asaan, dan itu bisa menghancurkan diri kita. Bahasa Mandarin, kata krisis punya dua kata, yaitu Wei-Chi. Wei itu artinya bahaya, Ci itu artinya peluang atau kesempatan. Jadi krisis atau sebuah persoalan itu punya dua unsur. Yang pertama adalah unsur bahaya, yang kedua ternyata ada unsur kesempatan atau peluang. Nah, masalahnya ketika kita berada dalam masalah, kita seringkali hanya melihat unsur bahayanya saja. Tanpa pernah menyadari, ternyata di dalam masalah itu ada unsur yang namanya kesempatan. Itulah yang namanya berkat. Ada berkat di balik masalah. Sudah, kalau Anda buka Alkitab ini, kita seringkali menemukan penggambaran ketika seseorang berada dalam masalah itu seringkali digambarkan. Anda berada dalam sebuah kapal atau perah, lalu Anda menghadapi badai. Dan bagaimana cara Tuhan menurut Alkitab menolong kita di tengah badai yang kita hadapi? Ternyata ada dua cara, saudara. Cara yang pertama, Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghadik angin atau badai itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi ternyata cara yang pertama adalah Tuhan menghentikan badainya. Nah cara yang pertama ini yang kita paling inginkan. Kita berdoa, kita berharap masalah kita langsung selesai. Tapi ternyata Tuhan itu menolong kita bukan hanya dengan cara yang pertama saja. Dikatakan seperti ini, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut tetapi segera ia berkata kepada mereka, Tenanglah aku ini, jangan takut. Cara kedua adalah Tuhan menenangkan hati kita, Tuhan gak tenangkan badainya, tapi Tuhan itu dealing atau berurusan dengan hati kita terlebih dahulu. Nah cara yang kedua ini, seringkali kita ini gak mau. Kita ini pengen Tuhan langsung dealing dengan masalah kita ketimbang hati kita. Sebaliknya, seringkali di dalam sebuah persoalan Tuhan itu lebih ingin berurusan dengan hati kita ketimbang masalah kita. Nah pertanyaannya, mengapa Tuhan gak langsung tenangkan badainya? Kok kenapa kok bikin kita susah? Ternyata alasannya adalah karena di dalam badai tersebut ada berkat. Nah hari ini saya akan bagikan tujuh berkat di dalam masalah. Yang pertama, masalah adalah kesempatan melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Masmur 46, ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam apa? Kesesakan. Sangat terbukti. Bagaimana Anda bisa mengalami Tuhan sebagai penolong ketika Anda berada dalam kesesakan? Karena itu masalah, jangan dilihat hanya dari ini bahaya, bahaya. Tapi lihatlah masalah sebagai kesempatan untuk Anda bisa mengalami tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda. Bahwa Tuhan yang menunjukkan kasih setia kepadamu. Tuhan yang menunjukkan kebenaran dan keadilan bagimu. Berkat yang kedua, ternyata masalah adalah kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam diri kita. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Kalau Anda ingin tajam dan lebih hebat, saudara harus mau diasah. Dan ternyata diasah itu sangat tidak enak. Ulat itu untuk keluar menjadi kupu-kupu harus keluar dari lubang kecil yang ada di dalam kepompong itu. Dia harus bersusah payah keluar dari lubang itu yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuhnya itu keluar semua. Dan sayap-sayapnya itu bisa berkembang. Nah ternyata kesulitan itu mengembangkan potensi kita. Kan orang kalau nggak ngapa-ngapain, nggak ada tantangan, nggak ada masalah. Orang itu cepat pikun. Makanya kalau Anda masih ada masalah, bersyukurlah. Masalah itu mengembangkan potensi kita. Yang ketiga, krisis atau masalah dalam hidup adalah peluang untuk bergantung kepada Tuhan. Dulu Adam dan Hawa untuk tahu yang baik dan yang jahat, mereka itu harus tanya Tuhan. Segala sesuatunya mereka itu bergantung sama Tuhan. Nah iblis ngomong begini, kamu bisa nggak bergantung sama Tuhan. Malah kamu bisa seperti Tuhan. Tahu mana yang baik dan yang jahat. Jadi sebetulnya tawaran iblis itu adalah sebuah tawaran untuk tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Karena kita sama, kita ini nggak suka bergantung sama Tuhan. Seperti roller coaster, nggak ada kepastian. Ikut Tuhan itu tegang. Kita itu disuruh percaya walaupun nggak ngerti. Kita ini disuruh percaya walaupun nggak pasti. Enak sih kalau dengar kesaksian orang-orang diberkati gini. Tapi yang jalanin itu loh deg-deg ser. Bagaimana Tuhan memberkati kita, memelihara kita. Makanya bergantung sama Tuhan itu nggak enak. Bergantung sama Tuhan itu membuat daging kita ini teriris-iris. Kita maunya, Tuhan berkatin kita sampai di titik kita nggak perlu bergantung sama Tuhan. Nggak ada lagi ketidakpastian. Semuanya pasti kita mau pegang kontrol. Bapak Ibu, ternyata justru itulah yang mematikan. Kalau kita mulai nggak bergantung sama Tuhan, terpisah kita mati. Makanya masalah kalau diizinkan terjadi dalam hidup kita. Ternyata masalah itu memberikan kita kesempatan untuk kita bergantung kepada Tuhan. Paulus pun ngalami hal yang sama. Dia ngomong beban ku itu begitu berat dan besar. Kayak mau mati. Ini Rasul Paulus, Rasul yang mengguncangan dan mengubah dunia Eropa dengan Injil yang dia beritakan. Makanya kadang wajar loh. Kalau Anda ngalami masalah, sepertinya Anda merasa nggak berdaya. Tapi di ujungnya dia ambil kesimpulan. Ternyata hal itu terjadi adalah supaya kami tidak menaruh percaya kepada dia sendiri. Tapi kepada Allah. Yang keempat, masalah itu terjadi supaya kita belajar mengembangkan karakter. Paulus, dia itu yang nulis Alkitab lebih banyak daripada Kitab Injil. Berarti dia itu pemakaian Tuhan dibanding rasul-rasul yang lain. Itu beda kapasitasnya. Dia itu sampai punya pewahyuan dan berjumpa dengan Yesus demikian rupa. Sampai tulisan-tulisannya itu dikanonkan jadi Alkitab. Lalu dia dikasih duri dalam daging. Ya, kalau Anda baca konteksnya, duri dalam dagingnya Paulus itu persoalan penganiayaan yang dia hadapi ketika dia memberitakan Injil. Mungkin dia bisa saja sakit gara-gara penganiayaan. Dia itu sudah berdoa, berdoa supaya duri dalam daging ini disambut tiga kali. Tapi Tuhan cuma ngomong, kasih karuni aku cukup padamu. Lalu dia ambil kesimpulan. Duri dalam daging dibiarkan ada dalam hidupku. Supaya aku jangan sombong. Ternyata untuk mengerjakan, mengimbangi sebuah karakter ilahi. Ya, Anda ditipu orang, Anda ngalami persoalan. Aduh, Pastor Fuji, saya kapok jadi CGL. Saya pikir semuanya nurut-nurut. Aku gak kuat. Dengar baik-baik, sabar karena itu akan mengerjakan potensi dalam hidupmu dan mengembangkan karaktermu. Dua tahun kalau Anda lewati itu, Anda noleh ke belakang. Kenapa leadershipku makin sharp, makin tajam? Aku kok makin berkembang. CGL-CGL, jangan putus asah. Berkat yang kelima, masalah menolong kita menyusun prioritas. 1 Samuel 30, 1-20. Ya, ini adalah cerita ketika Daud, dia lagi dikejar-kejar sama Saul dan lagi memihak Filistin. Dan ketika dia membantu, satu kali dia balik ke CGL. CGL itu adalah tempat perkembangan keluarga dan harta bendanya dari para panglima peran yang ikut Daud. Ternyata CGL itu terbakar dan barang-barang berharga mereka dijarah. Dan bukan hanya itu, keluarga, istri, anak-anak semuanya ditawan. Akibatnya mereka menangis seperti orang putus asa dan sampai di titik mau melempari Daud dan membunuh Daud. Pertanyaannya, kenapa mereka menangis? Karena mereka tidak hanya kehilangan harta benda. Tapi mereka kehilangan sesuatu yang paling penting dalam hidup mereka. Keluarga, istri, dan anak. Saudara, masalah itu akan menolong kita menyusun prioritas. Yang pertama, Tuhan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pekerjaanmu. Yang keempat, baru pelayanan. Yang kelima, baru hobi. Kalau menurut Matthew 6, prioritas apa? Tuhan dibandingkan dengan mamon. Jadi nomor satu itu Tuhan, mamon inar yang keempat. Nomor dua, hidupmu lebih penting daripada makanan. Hidup itu bicara soal apa? Your relationship, family-mu, keluargamu, pasanganmu. Itu lebih penting daripada pekerjaan. Atau makanan. Yang ketiga, tubuh lebih penting daripada pakaian. Tubuh itu bicara soal apa? Kesehatan itu lebih penting daripada pakaian. Jadi prioritasnya itu adalah Tuhan, hubungan, keluargamu, dan pasanganmu. Yang ketiga adalah kesehatanmu. Baru yang keempat itu Anda carilah uang. Bukan berarti pekerjaan tidak penting. Tapi banyak orang kebalik. Kerja melulu. Mengabaikan Tuhan, mengabaikan keluarga. Kerja sampai sakit-sakitan. Bapak-bapak yang suka kerja, workaholic. Please, baliklah ke rumah. Jangan kerja terus. Ajak anak-anakmu, istrimu, jalan-jalan. Spend time. Jangan nunggu kehilangan baru merasa berharga. Berkat yang keenam. Masalah adalah jian iman. Kapan kita tahu iman kita teguh? Waktu kita dapat masalah. QC-nya pabrik botol itu botolnya itu memang dilempar, dibantik. Untuk tahu kalau pecah berarti tidak kuat. Ternyata masalah mengukur iman kita. Membuat kita itu naik kelas. Yang ketujuh. Yang terakhir. Masalah membuat kita rindu akan sorga. Wahyu 21 ayat keempat. Ia akan menghapus segala mata air dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Apa remanya? Persoalan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi di dunia ini. Itu cuma mengingatkan kita. Bahwa someday kita itu akan ke sorga. Hidup ini sementara. Satu kali kelak kita akan ke sorga dimana gak ada ratap dan tangis. Kalau hari ini Anda berada dalam persoalan. Ternyata persoalan yang hari ini Anda hadapi yang membuat Anda putus asal itu. Ada expired date-nya. Ia akan memberikan jalan keluar. Bukan hanya di masa lalu tapi di masa kini. Termasuk kalau Anda akan hadapi masalah di depan. Dia akan terus menerus memberikan kekuatan. Supaya Anda dapat menanggung. Entahkah itu persoalan rumah tangga. Entahkah itu persoalan usaha Anda. Entah itu persoalan hubungan. Entah itu konflik. Entahkah itu persoalan keuangan. Saya gak ngerti apapun ternyata. Tuhan itu memberikan kekuatan bagi Anda untuk menanggungnya. Di balik masalah. Kalau Anda punya cara pandang yang benar. Tersimpan tujuh berkantung luar biasa. Dan Tuhan ingin memastikan saudara. Anda punya cara pandang yang benar. Mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang benar. Masih ada mujizat. Masih ada kekuatan pertolongan yang membuat Anda bisa menanggungnya. Segala sesuatu yang Anda alami bisa diubah menjadi kebaikan bagimu. Dan Tuhan berjanji. Dia memberikanmu jalan keluar. Terima kasih. 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 Terima kasih.